Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family. Channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Hai, pekerjaan rumah tangga apa yang paling males buat diselesaikan? Kebanyakan orang sih jawabnya menyetrika atau menggosok baju. Kali ini saya akan unboxing produk setrika dari Philips dengan tipe HD 1173. Saya belinya online di marketplace warna hijau dengan harga Rp. 300.000 lebih sedikit. Langsung aja yuk, kita buka dusnya yang dominan warna ungu. Ada kartu garansi, dan lembar petunjuk penggunaan produk nih guys. Kemudian unit setrikanya. Saya beli produk ini karena setrikaan yang lama rusak, jatuh, tidak sengaja. Itu tipe HD 1172, tipe sebelumnya nih guys. Dan ini penyempurnaannya. Tapak setrikanya keramik. Kemudian pegangannya ini sudah didesain ulang. Dan dudukannya lebih stabil. Sebenarnya sih ada beberapa pilihan warna seperti hijau dan pink. Tapi saya pilih warna hitam. Karena sukanya yang netral-netral aja nih guys. Ini kabelnya warna hitam juga. Panjangnya 1,7 meter. Lentur ya kabelnya. Untuk disambungkan ke sumber listrik. Butuh daya 350 Watt. Dan ini kartu garansinya. Kita perlu registrasi produk secara online dengan cara scan barcode. Langsung terhubung ke web philip.coid. Ketik nama produknya. Dan juga tanggal pembelian produknya itu kapan. Nah berhasil deh mendaftarkan produk kita. Masa garansi berlaku selama 2 tahun sejak tanggal pembelian produk. Dan ini lembar petunjuk penggunaan produk. Disajikan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ada baiknya kita membaca dahulu lembar petunjuk penggunaan produknya. Sebelum menggunakan setiap produk elektronik ya guys. Karena bisa saja ada informasi penting yang belum kita tahu. Kalau salah dan produknya jadi rusak kan sayang juga ya kan. Di lembar petunjuk penggunaan produk setrika ini. Dalamnya itu ada informasi umum dan penting sebelum penggunaan. Saat menggunakan alat hingga penyimpanan alat. Juga pertanyaan yang umum diajukan. Nah ini bagian bawah setrikaannya nih guys. Ini anti lengket. Dan juga bentuknya ramping, ringan. Kemudian handle setrikaannya itu sudah didesain ulang ergonomis. Panjang setrikaannya kurang lebih sama aja dengan setrika lain. Pada umumnya. Dan ini ujung setrikaannya lancip atau runcing. Dan ada alur kancingnya nih guys. Jadi mudah untuk menjangkau area yang sulit ya. Kemudian ini kabel setrikaannya bisa digulung di bagian belakang ini. Karena lentur juga. Dan ini tombol pengaturan suhu bisa disesuaikan dengan bahan yang akan kita setrika. Langsung aja yuk kita mau coba setrikaan baru ini nih guys. Untuk menyetrika ke meja dulu deh. Lampu indikatornya sudah nyala nih guys. Ini berarti sedang proses pemanasan ya. Tunggu bentar. Ini pegangannya ergonomis ya guys. Juga ada teksturnya gitu guys. Jadi gak licin. Kita berdiriin dulu aja deh setrikaannya. Dan ditunggu bentar. Gak lama kok. Udah panas. Karena ini bukan tutorial cara menyetrika yang baik dan benar. Jadi harap maklum ya guys. Kalau cara menyetrikanya mungkin ya. Gak seperti di laundry ya. Saya juga gak selalu menyetrika sendiri sih. Tapi karena gak punya ART. Jadi kadang-kadang saya juga perlu menyetrika juga sih. Tapi kalau lagi gak sempet atau lebih tepatnya males. Saya bawa aja ke jasa setrika deket rumah. 4.000 atau 5.000 per kilo. Gak terlalu mahal juga ya. Pakaian udah rapi, licin, udah gak kusut lagi. Wangi lagi. Terus diantar langsung ke rumah. Jadi tinggal nunggu. Praktis tinggal mindahin pakaiannya di lemari. Siap dipakai. Meski bisa pake jasa laundry setrika. Menurut saya sih tetep aja ya. Kita butuh setrika di rumah. Minimal buat dipakai oleh ART. Itu kalau punya ART. Nah, yang cari setrika kering. Model klasik. Ringan. Setrika Pilip HD 1173 ini. Bisa diandalkan. Lanjut kita menyetrika pakaian sehari-hari nih. Piyama si kakak yang udah lusuh. Bahannya katun. Biasanya untuk baju sehari-hari saya nyetrikanya gak perlu detail. Yang penting gak terlalu kusut. Langsung dilipat. Beda dengan baju kerja atau seragam sekolah. Butuh waktu lebih lama untuk menyetrika. Menyetrika itu selain supaya pakaiannya jadi rapi dan gak kusut. Kalau saya untuk memastikan baju bebas dari semut dan lebih higienis. Soalnya kadang pas ngangkat jemuran, saya lihat ada semut yang nempel di baju. Setrika tipe HD 1173 model klasik dari Pilips ini diklaim dua kali lebih tahan lama. Dan merupakan penyempurnaan dari tipe sebelumnya HD 1172. Dua, perubahan yang menyoloksi desain handle atau pegangannya yang melengkung di bagian depan. Dan tapak setrikaannya yang diklaim mutunya telah ditingkatkan. Ini setrika ringan ya guys. Jadi kalau nyetrika lama gak gampang pegel tangan. Dan juga licin gitu ya. Jadi mudah untuk menggerakkan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu lancar-lancar aja. Juga karena bentuknya ramping, kayak berasanya tuh lincah gitu ya guys. Tapi kelincahannya sih tergantung orang yang nyetrika ya gerakannya. Dan karena ujung setrikaannya lancip dan ada alur kancing. Jadi bisa nyelip-nyelip di antara kancing baju. Setrika jadi mudah menjangkau area sulit. Seperti kantong atau saku baju. Namun karena ringan itu kali ya. Jadi daya tekannya ke bahan kayak gak terlalu nekan gitu guys. Jadi berasanya kayak gak langsung licin. Untuk pemakaian sehari-hari menurut saya setrika ini cukup oke ya. Ringannya gak bikin tangan cepet pegel saat harus menyetrika berjam-jam. Apalagi kayak saya ya yang kadang-kadang suka menunda-nunda nyetrika. Akhirnya cucian kering jadi menggunung. Terus dirapel deh ngerjainnya saat weekend. Oke guys, sekian video review setrika Philips HD 1173. Setrika yang modelnya simple, nyaman digunakan, ringan, gak bikin tangan cepet pegel. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax